Selamat pagi gengs, selamat datang di Kongko Unit TV, I'm United, Bureau United Seperti yang kalian lihat, gue lagi di bandara ya Gue lagi di bandara, mau staycation dulu, ya mau healing dulu gengs ya Daripada ke Goa, bener gak ada tiket murah, kita sikat aja ya Anyway, gue pagi ini mau update dulu tentang ini ya, transfernya Manchester United Ya oke, kita lihat dulu, langsung ada di... Bentar, jadi untuk Michael Olysee ya, rumor yang terbarunya dari Nizar Kinsella, gue gak tau itu siapa Tapi Michael Olysee ini yang kalau gak salah dia ngegoalin lawan kita ya pas Lawan Crystal Palace ya dia, Crystal Palace itu siapa sih? Ya kan dari free kick kalau gak salah dia ngegoalinnya Itu kelihatannya bakal menjadi one of the first signing dari Sergei Radcliffe ya Olysee kayaknya sih fisikalnya lumayan, lumayan gesit juga ya Kalau dibisah ambil free kick sih seplas, tapi ya gue bilang sih dia bukan... Bukan apa ya, bukan midfield atau winger yang top class banget lah ya kalau gue bilang ya Tapi Michael Olysee itu dirumorkan ya untuk menjadi signing pertama, salah satu signing pertama Sorry kalau gue udah ke kanan ya, karena ini handphone gue tuh lagi buat liatin Twitter United Plug ya Terus ada apa lagi, Sergei Radcliffe bakal ketemu memang Eric Ten Hag today Katanya, oh kemarin ke Carrington mungkin say hi doang sama staff-staffnya Tapi hari ini bakal meeting sama Eric Ten Hag ya kelihatannya ya Masih belum tahu agendanya apa ya, pemecatan atau apa gue gak tau Atau mungkin bilang masih percaya atau gimana gue gak tau ya Terus kita ada Timo Werner ya, balik lagi rumor Timo Werner Udah dikonfirmasi juga dengan Fabrizio Romano bahwa Timo Werner Bahwa kita sebenarnya bakal nyari striker sih di Januari ini ya Entah itu dalam bentuk Copomoting atau Timo Werner ya Sebenarnya Timo Werner tuh sebelum dia flop di Chelsea dia ngajil leg loh Dia lumayan-lumayan bagus kan di Leipzig juga kan sebelumnya Dan dia kan waktu itu dirumorkan juga untuk KMU Cuma dia lebih milih ke Chelsea, dia kan di trigger buying optionnya ya Kalau gak salah cuma 50 juta atau berapa lah ke Chelsea, gue lupa Gitu lah, tapi gue gak tau lah, yang penting sih kita perlu seseorang yang finishingnya bagus sih ya Apakah itu ada seseorang Timo Werner, gue kurang yakin ya Secara di Chelsea dia kan lebih terkenal karena finishingnya kurang bagus sebenernya Dia orangnya gesit, bisa nyari space di belakang Tapi dia kayaknya sih finishingnya gak sebagus gitu Terus kita juga ada bilang nih, oh ada lagi ya dari David Onstan Kalian ini dikonfirmasi bahwa Onana bakal ikut Avkon Tapi di Januari 14 Berarti dia bakal tetap main lawan Tottenham Hotspur Terus ikut Avkon ya Kalau dia Kamerun kan ya Kalau Kamerun gak sampai final Ya berarti kita bakal lihat dia balik lagi di Februari gitu aja sih Ya kecuali dia sampai final Kalau Kamerun sampai final kita bakal lihat Banyain Dirmain Cuman kalau di Januari udah pasti Onana udah dikonfirm Udah pasti yang bakal jadi keeper kita ya Oke, terus ada siapa lagi? Ada apa lagi nih? Ntar, siapa lagi? Emang lagi live Bentar Terus Onana Oh iya yang terpenting adalah yaitu Jadon Sancho ya Jadon Sancho udah semakin dekat ya untuk loan ke Borussia Dortmund Yang pasti verbal agreement udah setuju antara Sancho sama Dortmund Tinggal nunggu kita MU sama Dortmundnya aja ya Loan fee-nya bakal di Ada loan fee Rumornya ini ada loan fee yang bakal dibayar sama Dortmund Tapi gaji bakal bagi dua Ya gue gak tau seberapa besar 50-50 atau gimana Yang pasti bentuk dealnya seperti itu ya Jadi paling tinggal Ya harusnya sih udah bakal out lah ya Januari ini Dia loan ke Dortmund ya Feeling gue walaupun dia gacor pun di Dortmund sih gak bakal permanen lah ya Lo tau sendiri gaya-gaya nya Dortmund Dia gak bakal beli pemain mahal Dia beli pemain murah Jadiin dijual mahal ya Itu bisnisnya mereka Jadi kalau untuk Jadon Sancho sih tetep aja feeling gue sih ini Hanya temporary ya Hanya temporary Cuman tetep aja lah berharap Dia bisa balik formnya ya di Dortmund ya Terus apa lagi ya Paling itu aja Oh iya sama terakhir ya Update terakhir itu ada di Around One Bisaka ya Kontraknya ini ternyata di extend 12 bulan ya Jadi belum Belum ada Belum ada sign kontrak baru Baru extend doang 12 bulan Di kontrak yang lama ya Kita bakal Tapi tetep Ini menurut Mel Sport sih ya Jadi gue gak tau seberapa kredibel Cuma menurut dia Gue bakal ngomong Tetep bakal ada new deal sih Untuk Around One Bisaka Gak jadi dijual ya Jadi seperti yang gue pernah bilang Lupain Frimpong Dumfries Atau siapapun juga yang pernah diiniin ya Yang pasti Dia bakal di extend Bakal ada kontrak baru lah ya Sama Manchester United ya Around One Bisaka Paling itu aja sih ya Untuk update ya Gue bikin cepet aja ya Karena ya lagi di luar juga ya Gak perlu lama-lama Cuman ya Kita bakal lihat Here we go Janun Sancho ke Dortmund lah Menurut gue sih Dalam waktu dekat ini Ya Oke gue itu aja ya Bakal Gue bakal update lah ya Update-update kayak gini aja ya Nextnya mungkin Ya udah gak di Indonesia lah Ya kan Tapi Gue bakal balik Hampir-hampir ini lah Hampir 5 hari lah Gue bakal keluar Bakal staycation Dan kayaknya sih Gue gak bisa nonton sih FH Cup sih Tapi nanti gue bakal bikin preview ya Gue bakal bikin previewnya kok Oke Kalau suka jangan lupa like Subscribe And thank you for watching semua Bye